Hathirin wal hadirat banyak peluang kita itu dapat pahala. Apa misalnya? Misalnya duduk di tempat seperti ini, ini kita dihitung pahala. Kalau kita ngobrol pun bisa dapat pahala. Gimana caranya supaya ngobrol dapat pahala? Pertama, jangan ngomongin yang tidak baik. Yang kedua, selesai dari ngobrol itu ketika akan bangun, kita baca doa. Namanya doa kifaratul majlis. Cuma baca begitu. Ketika bangun dari habis rapat, habis meeting, habis briefing, habis ngobrol biasa. Pas bangun baca itu, itu dosa kita di majlis diampuni sama Allah SWT. Masya Allah. Banyak peluang untuk supaya kita selamat nanti diomilnya. Apalagi zikir kepada Allah banyak. Salah satunya kata baginda Rasul, Sallallahu alaihi wa sallam kata beliau, Kalimatan. Ada dua kata. Khafifatani alal lisan. Ringan, mudah, enak, gampang di ucapkan. Dua kata itu. Thakilatani fil mizan. Tapi sangat berat timbangannya di mizannya Allah. Di timbangannya Allah. Nanti di hari kiamat. Habibatani ila rahman. Sangat dicintai. Dua kalimat itu oleh Allah SWT. Yaitu. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Cuman ucap begitu. Kita ucap begitu. Subhanallah wa bihamdih. Tiga kali misalnya. Atau dua kali. Saya itu kalau perjalanan di sini. Apakah ngisi atau mau kemana. Itu dalam perjalanan. Bisa kita dapat banyak zikir. Apakah salawat dapat seratus kali. Tadi subhanallah wa bihamdih. Subhanallah alim. Dapat seratus kali. Baca subhanallah. Alhamdulillah. La ilahi. Lallah Allah Akbar. Dapat seratus kali. Itu satu jam perjalanan. Dapat semua itu. Pokoknya semua yang baik-baik. Saya baca. Lahawla wa la quwata illa billah. Perbenaran arash Allah. Hatirin wa lahatirat. Yang begitu itu gampang. Kalau enggak mau seratus kali. Habib banyak. Kayak begitu. Saya mau bisanya dikit-dikit tuang. Enggak apa-apa. Tiga kali ya. Biasakan. Mau kemana jalan. Subhanallah. Ringan. Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah. Syurga itu. Batunya adalah tasbih. Kalau kita. Ini kan kita. Pak. Ibu-ibu sekalian. Anak-anak musuhkan. Kita ini lagi bangun gedung di sana. Di syurganya Allah lagi bangun gedung ini. Nanti Bapak ada yang punya lima lantai. Sepuluh lantai. Berapa lantai. Itu dibangun. Caranya bagaimana? Sudhafoh. Baca tasbih. Baca tasbih. Alhamdulillah. Takbir Allahu Akbar. Tahlil la ilah ilah. Itu untuk bangun kita. Kita kan di rumah. Rumah gede-gede. Habib Nabil aja masih ngontrak. Rumah. Padahal. Majelis Rasulullah. Gede gitu. Cabangnya udah punya lima negara. Alhamdulillah. Rumah masih ngontrak. Kenapa? Si buburu sini yang kono. Mudah-mudahan sana deh bagus deh. Sini gak apa-apa deh. Susah. Habib mundir dulu sampai meninggalnya ngontrak. Mudah-mudahan saya nanti punya rumah. Suatu saat. Jadi hadirin olah hadirat. Jangan lupa bangun. Di sana itu. Jembatannya. Kan kita pengen punya kolam renang ya Pak. Mau gak? Soalnya punya kolam renang. Jangan di sini. Soalnya itu kolam renangnya nanti bisa dari madu. Bisa dari susu. Yang katanya. Ya Bu. Yang suka apa namanya tuh? Ibu-ibu kalau pakai susu itu apa? Supaya cantik itu diapain? Nah itu kan suka begitu. Mandi susu. Ya Bu. Ada yang suka mandi susu acungkan tangannya. Mahal, Bib. Saya dengar-dengar aja itu ya. Gak tahu. Cuman katanya begitu. Artis suka mandi susu. Itu mandi susu di sana. Jangan udah di sini gak punya apa-apa. Sono gak punya apa-apa. Loh iloh. Kata orang Inggris. Kasihan amat. Sana gak punya apa-apa. Nah kita siapin. Salawat. Itu yang gampang-gampang. Bayangin. Gak bayar. Gak capek. Gak keringetan. Setan. Gak juga kemudian repot. Cuman ngucap begitu. Tapi itu setan ngehalangin luar biasa. Betul gak? Betul apa benar? Ya Allah, Bib. Iya sih, Bib. Kalau dipikir-pikir. Benar. Baca. 100 kali. Gampang. 10 menit. 15 menit. Selesai. Iya gak? Tapi kenapa gak mau begitu? Setannya. Ditahan sama setan. Gak bisa bergerak. Nah hadirin wal hadirin. Ingat. Yang namanya kebiasaan itu. Itu adalah dengan mula zaman. Memulai.